Assalamualaikum, salam jumpa kembali rakan-rakan fotografi Mania Nusantara Kali ini saya mendapati servisan yaitu Kodak M35 Yang dimana ini lampu flashnya tidak bisa berfungsi dengan normal Beliau ini sudah berapa kali DM saya dan juga JAPRI saya Akhirnya menyempatkan diri datang ke konter saya Untuk meminta ini diperbaiki Tapi saya akan usahakan agar ini bisa diperbaiki Tapi dari keseluruhannya Ini saya cek normal Dari bukaan shutter blade Dan juga untuk filmnya Hanya flash saja yang tidak berfungsi dengan normal Oke teman-teman Ini dia Kodak M35 Dengan kerusakan lampu flash tidak bisa berfungsi dengan normal Oke teman-teman Sebelum kita eksekusi lebih jauh Kodak M35 ini untuk kerusakan lampu flash mati Untuk rekan-rekan yang suka dengan tetra-tetra saya Dukung terus channel ini Semoga berkembang berbagi bermanfaat Serta menambah wawasan seputar dunia fotografi Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe Jangan lupa Dukung terus channel anak bangsa Semoga berkembang Dan Apa namanya Agar bisa terus berkarya Untuk Teman-teman semua Oke teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya Yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya Dan juga agar tim editing Eksekusi dan tim eksekutornya Lebih bersemangat lagi Membuat tutorial-totorial Yang lebih seru Dan lebih menarik Untuk rekan-rekan senusantara Oke teman-teman Tanpa basi-basi Langsung saja kita eksekusi Kodak M35 ini Dengan kerusakan Flash Tidak berfungsi normal Jangan kemana-mana Ikuti terus Check it out Oke untuk teman-teman Untuk kamera ini Gampang-gampang susah Dibilang gampang tapi susah Dibilang susah tapi gampang Nah ini seru nih Jadi ada satu tip untuk teman-teman semua yang Di nusantara Jadi Saya sendiri sih tidak mengajurkan Untuk teman-teman Membuka Kamera point shoot Yang ada strumnya Apa ada lapu flashnya Karena Dari lapu flash itu Tenaga baterai Apa namanya Bisa mengalirkan Atau menghasilkan Tenaga listrik Nah itu dengan kekuatannya cukup Dasyat Untuk Seri ini Kisaran 270 MF Dan 140 270 V Dengan kekuatan Sekitar 140 MF Jadi ini cukup Kaget Dan bisa kebakar tangan Kalau terkena motherboardnya Jadi cukup hati-hati Karena ini bukanya Juga susah Gitu Jadi yang setelah saya Prediksi Dan Saya cek Ternyata ini Bohlam Kalau Bahasa ilmiahnya Bohlam Tapi di bahasa Teknisnya Nama Flashchub Ini Rusak Gitu Jadi Flashchubnya Ini rusak Kita Akan ganti Terlebih dahulu Flashchubnya Nanti setelah itu Kita akan cek Lebih Mendalam lagi Setelah diganti Apakah Flashchubnya Ini benar-benar Rusak Cukup Dengan Flashchub saja Atau ada komponen Yang lain Yang lain Yang rusak Nanti kita Cek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata ada satu komponen Ternyata ada satu komponen Atau transistor ini Rusak juga Jadi Saya sudah cek Ternyata ada dua kerusakan Dan ini Saya sudah Mendapatkan Spare part Dan ini spare part Dan ini spare part baru Bukan spare part Jadi ini saya Punya stok lama Yang Belum dipakai Tapi saya sudah ukur Dengan Buti tester Ini Oke Maksudnya Kondisinya baik Gitu Jadi Saya coba pasang Jadi Apa namanya Hasil Pemeriksaan saya tadi Bahwa Untuk kamera Kodak M 35 ini Mempunyai dua kerusakan Yaitu Flashchub Dan Satu lagi transistor Jadi transistor yang tadi Diganti itu Merupakan Penghubung Antar pemicu Api Dari Flashchub Dan ini saya pasang dulu Terima kasih telah menonton 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 Jadi keadaan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sudah oke nih kayaknya nih tadi saya sudah coba berapa kali flashnya buang ini dia kalau emang sudah buang ini akan buang terus jadi normal ya normal saja nah oke ini kita udah tes dan lampunya sudah normal juga kembali ini dia sip oke teman-teman ini kita dapatkan terlebih dahulu Hai dan ini kerusakan kerusakan yang diganti nah ini dia ada dua komponen ini ini ganti Oke flash tube dan apa namanya transistor perangkat dua 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton